Kisah ini diriwayatkan oleh Sayyida Aisyah r.a bahwa suatu ketika ia telah mebebaskan seorang budak wanita dan membawa ke rumahnya kemudian sesaat setelah itu datanglah Malaikat Jibril kepada Rasulullah s.a.w Malaikat Jibril membawakan perintah agar Rasulullah s.a.w mengeluarkan budak wanita itu dari rumahnya karena budak wanita itu telah menjadi kolongan dari orang-orang yang ahli neraka kemudian perintah itu Rasulullah s.a.w sampaikan kepada Sayyida Aisyah r.a dan dengan perasaan iba Sayyida Aisyah r.a rela melepas kepergian sang budak wanita itu Tak ketinggalan Sayyida Aisyah r.a juga membekali beberapa kurma untuk bekal perjalanannya Di tengah-tengah perjalanan sang budak wanita itu pun mulai merasa lelah Hmm aku benar-benar payah dan lapar Aku sudah tidak berdaya lagi Oh ya aku tadi dibekali kurma oleh istri Rasulullah s.a.w yang baik hati itu Bismillahirrahmanirrahim Tolong berikan aku sedekah Aku lapar sekali Bagaimana ya sebenarnya aku juga lapar sekali Tapi kasihan juga melihatnya Silahkan Kebetulan ini ada sisa kurma yang aku makan Benar kanak kamu ikhlas Iya saya sudah makan kok sebagian Silahkan diterima ya Alhamdulillah Terima kasih nak Semoga Allah merahmatimu Tak lama kemudian Jibril kembali mendatangi Rasulullah s.a.w dan mengabarkan Bahwa keikhlasan sedekah kurma yang dikeluarkan oleh budak wanita itu Telah membuatnya dirahmati oleh Allah Sehingga Jibril membawakan perintah Agar Rasulullah s.a.w kembali membawa budak wanita tersebut ke rumahnya Karena budak wanita itu kini telah menjadi golongan dari orang-orang yang ahli surga Demikianlah kisah kedahsyatan sedekah yang ikhlas Sebagaimana dikutip dalam kitab risalah Nawadirul Hikayah Karya Ahmad Syihabuddin bin Salama Al-Quyubi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!